Kita telah memantau dari dekat situasi eskalasi di wilayah Timur Tengah, Pasca Serangan. Ini telah memantau dari dekat situasi eskalasi di wilayah Timur Tengah, Pasca Serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran yang ada di Damascus, termasuk situasi dan kondisi warga negara Indonesia yang ada di kawasan. KB Riaman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan belasan Iran kepada Israel pada hari ini. Berdasarkan catatan lapor diri, KB Riaman tercatat terdapat 115 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Israel, mayoritas tinggal di wilayah Yerusalem, Tel Aviv, dan Arafat. Sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Iran, mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota Kong. Sebelumnya pada tanggal 13 April 2024, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan imbawa kepada masyarakat untuk meningkatkan puas padaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Dan jika terjadi situasi kedaulatan, agar segera menghubungi hotline perwakilan RI yang terdekat. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.